Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah BRV Fast Lift 2019 dan ini yang tipe S Tipe terendahnya dan ini satu-satunya tipe yang gak naik harga ya, harganya tetap 238 juta untuk warna yang standar Unitnya ada di Honda Pondok Indah, untuk kontak marketing bisa cek di description Yang tipe S gak berubah ya, dia tetap bohlam, proyektor halogen yang beda tuh tipe Prestige Tipe Prestige dia sekarang dapet DRM Skillnya nih yang baru ya, yang atas nih tetap sama kayak yang sebelumnya, cuma dua bilah krum tipis yang dibawahnya ini yang beda Bumpernya juga desainnya beda ya, lebih progresif, sekeliling foglamp juga dia ada ornament krumnya Tapi tetap ketahuan nih ciri khas tipe S, dia gak punya underguard warna silver, itu ada mulai tipe E Untuk mesin semua varian BRV sama ya, dia mesinnya yang 1500cc 4 silinder IV-TEC Tenaganya juga besar, dia 120 PS ya, beda sama Mobilio yang masih 118 PS Ini model ABS nya, untuk ruang mesin disini masih warna dasar, begitu juga kap mesin dan belum ada perdam Disamping juga ciri khas dari crossover, dia ada add-on over fender warna hitam doff Dan yang sekarang, bannya Dunlop Nasef, disini pake profil bannya 195 60 R16, 16 inci Nah ini juga di tipe S gak ada list krum ya, yang ada tuh baru tipe E Dan moldingan yang full disamping sejak improvement 2018 sekarang udah gak ada lagi Sen disini ada di spion, spion sewarna body, ada talang air yaudah Dan handle sewarna body juga model tarik Belum ada smart key, kuncinya nyatu sama remote kayak gini Yang ada smart key tuh mulai tipe E Tipe E tuh udah smart key dengan start-stop button Untuk interior, masih sama ya, kayak tipe E, masih full plastik Karena yang ada kulitnya disini baru tipe Prestige Door handle silver, 4 window auto CC driver Disini ada window lock, power door lock, electric mirror sudah electric retract Di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket Nah yang tipe S ini cuma ada manual aja ya Disini tetep ada footrest, ini untuk pembuka cup mesin Nah start-stop juga mulai tipe E Untuk stability control mulai tipe Prestige aja Disini ada laci penjemahan terbuka, key S yang bisa dibuka tutup Listnya disini silver ya, untuk bahan dashboard ya standar Hard plastic Kita coba startup ya, kondisi pintu terbuka Speedo juga belum ada improvement ya, tipe S tuh yang MIDnya di bawah disini ada Odo Trip, rata-rata konsumsi BBM, setting jam, balik lagi ke Odo Oh iya sekarang mode ternyata ini loh Untuk paket service udah free sampai 4 tahun atau 50 ribu kilometer ya Termasuk oli Yang beda mulai, yang tipe E disini ya MIDnya Yang di kanan ini saklar headlamp, dia nyatu sama fog lamp Yang di kiri sini dia saklar wiper, sudah intermittent, ada wiper belakang juga Pengaturan setir, dia tilt Nah tipe S belum ada audio steering switch, dia baru tipe E yang ada Dan setir yang beda tuh di tipe Prestige yang pakai setir Civic FD dulu ya Light unit disini sudah ada bluetooth sekarang Pioneer, mixtrack, bluetooth lengkap ya USB AUX dan masih ada input CD nya Tapi belum monitor kayak tipe E Finishing tengahnya tapi ini sekarang black glossy loh Tadinya tipe S standar ya Black glossy, AC Disini ada open close air nih ya Kelebihannya di BRV, knop ini Kalau di mobilio sama brio kan gak ada AC digital walaupun belum auto climate Auto climate yang tipe Prestige ya Motor resumberan lumayannya ada ke kaki Di bawahnya sini dia ada laci penyimpanan terbuka Ada power outlet Dua buah cup holder Ini ya kelebihannya manualnya BRV tuh 6 speed Dari sebelumnya emang dari awal 6 speed ini juga pembeda dengan mobilio selain tenaga ya Tenaga kan beda 2 PS juga Park brake mechanical, disini ada cup holder Sekarang ini yang amres center console box pasangan Itu juga hilang ya di tipe E udah gak ada lagi Mungkin terlalu keliatan aftermarket Joknya di motifnya warna hitam Seat belt disini fix Pilar ininya warna hitam ya Tapi pelafonnya belum hitam Hand grip disini fix Sun visor si penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror Ada lampu baca Sepion tengah day night view Sun visor si driver disini dia polos Ini airbag untuk sisi penumpang depan Coraknya baru nih ya Kayak aluminium brush nih sekarang nih Keren sih jadinya teksturnya Laci disini standar Belum soft opening Ini layout dari dashboard Board trimnya ya Untuk pengaturan kursi Dia yang ada head register tuh mulai tipe E Kalau yang tipe S belum ada Disini ada tuas pembuka tanky Kita lihat ke belakang Di belakang sama kayak depannya Masih full hard plastic Door handle disini silver Yang ada kulit disini yang tipe prestige Di bawah ada cup holder dan ada door pocket Duduk di baris kedua Lega termasuknya Disini gak ada seat back pocket Baru ada di belakang kursi penumpang depan Ini penggerak depan Masih ada tunneling walaupun gak terlalu tinggi Ini layout dari dashboardnya Improved di head unit tipe baru ya Sisanya yang lain masih sama Dari awal emang udah dapet double blower juga 3 buah kisi AC dengan 3 speed fan disini Hand grip di belakang juga disini model fix Ini ya pilar B nya hitam nih sekarang Seat build nya jadi samar keliatan tonjulannya Head rest Nah sekarang ini 3 3 nya 3 nya stable ya Tapi belum ada arm rest Jok nya juga sudah Iso fix Dan tentunya sliding juga ya Yang belum sliding itu mobilio S OBRVS Tetep sliding Kita lihat ke belakang Nah ini akses ke belakang dia want to stumble Di baris ketiga Speaker Speaker nya disini nih Ada speaker ya Disini ada cup holder Tempat penyimpanan Seat belt sampai baris ketiga Yang gak ada tuh di baris ketiga hand grip Di tengah sini ada lampu baca nih Head rest disini aja stable Kiri kanan dan pelipatan 50-50 Duduk di baris ketiga nih tergantung sliding baris kedua Ini posisi mundur banget Jadi ngepas Pasti agak dimajuin dikit Ini lega banget sih disini hitungannya Kalau dimajuin dia baru Lumayan Nah ini Begini tuh lumayan Saya tinggi 178 Di kanan sama cup holder Cuma laci penyimpanan yang disini lebih dalem Tadi pelipatan kursi tengah ini 60 Yang kirinya ini yang 40 Kita nyalain lampu dulu ya Biar kelihatan stop lampnya Nah ini stop lampnya LED LED bar ya Cuma dia Pusat titik LED nya tuh disini Kalau di rem yang masih bawah lamp Nah ini tipenya S S tuh gak ada metik Cuma manual aja Yang baru desain bumper belakang ya Tadinya kan reflektornya di bawah Sekarang reflektornya ini memanjang di Sampingnya dia Vertikal Jadi kelihatan desainnya lebih sporty Sama nih tipe S Belum dapet underguard warna silver Disini tapi udah ada muffler cutter Di atasnya ada rear wiper Ada high mount stop lamp Antenanya juga udah satpin ya Ada roof rail juga tadi di atas Cuma yang tipe S belum dapet rear camera tentunya ya Karena head unitnya juga belum yang monitor Ini bagasinya lega loh ini Ini posisi baris ketiganya tegak Disini ada tempat penyimpanan toolkit Dan ini untuk lipatan kursinya Dia 50-50 Tapi 50-50 nya sandaran aja ya Kalau untuk lipatan ke depan tuh dia mesti full Dua-duanya diangkat Dari bawah sini nih Nah ini Nah ini Dudukannya mesti terlipat full Ini kondisi bagasinya ketika Baris ketiganya tegak Ini desain dari belakangnya Udah gak ada tulisan Honda lagi ya BR-V dengan emblem Logo H Dan ini layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Honda BR-V Tipe S Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa